Here we go, we start the journey Curug Lawe Beno Rutenya ada pertigaan, masuk sebelah kiri Okay, now we can see Di bawah itu curang Ada dua sejul Lagi jogging rak Di sekelilingnya hutan ke arah penuh ungaran Dan juga disini terkegunan kopi seperti ini Kejalan tadi, masuk elok kiri CLBK Curug Lawe Beno Kali Sudi Okay, mulai Menguruni Jalannya sudah dikata rapi Jadi memudahkan Para pengundun Itu Menjalani trek Dahulu treknya tidak dari sini Tetapi informasinya Jalur awal mulanya Dulu longsor Sehingga Jalurnya dialihkan Melalui Jalan ini Nanti akan saya tunjukkan Mana jalur yang longsor Dan ditutup tersebut Anak kecil Sudah diajak trekking Hebat But need more careful Li Because The path The path Agak asah Hehehe Nah ini adalah Jalur pimpasannya Sebelumnya Jalurnya melalui Jalan yang sebelah Ini jalurnya baru dibuat Yang tidak dialihkan Karena longsor Nah Look at the score So brave Nah Dulu jalurnya Dari sini Sekarang Alatnya Melalui Sebelah sini Beautiful Ada aliran Irigasi Along This Fet Semanjang Galip Nah Can you hear Suara Air mengalir Suara Suara Aliran sungai Air mengalir It's interesting For me Hehehe Buat pecinta Alam Mencintai The natural Hehehe Beautiful I love it Hehehe Ini ada air pekjun mini Nah ini ada air pekjun mini Hehehe Airnya mengalir dari atas bukit natural nah ini dulu jembatan cinta kalau masalah tapi you need pay attention for this bridge harus hati-hati nah diatasnya itu jembatannya di bawahnya aliran air nah jadi harus hati-hati nah ini ada polis lain polis lain dan larangan dahulu jalurnya melalui ini sehingga saya dulu jalurnya melalui ini ada polis lain I don't know saya enggak tahu ini kenapa kemungkinan ada longsor ya di sana nah ini dilarang dilewati jalur ini sehingga jalurnya dialihkan melalui jalur ini oke nah look at that oh sudah dengar suara aliran sungainya jalannya juga sudah dirapiin ya teman-teman sehingga cuma make sure kamu memakai sandal ataupun sepatu yang yang setebol yang cocok ya lebih kelek-keleknya sandal gunung ya atau sepatu Oh atau sepatu sepatu gunung lah yang bisa menghindarinya menghindari terpleset sleep ring oke it's for your safety also pastikan menggunakan sepatu ataupun sandal yang setebol yang cocok ya indari pakai sepatu sepatu cat atau sandal atau sepatu untuk perempuan high heels indari ya nah look at this wow beautiful look at this hmm aliran sungainya deras nah kelihatan dahulu jalurnya di atas sana ini dialihkan dari bawah ini dan maybe ada mungkin-mungkin ada longsor jadi dialihkan di jalurnya hmm oh rasanya pengen mandi disini juga ya temen-temen hehehe oke oh oh we can see nah itu ada longsor nah lihat oke beautiful welcome to CLBK CLBK disini bukan cinta lama bersemi kembali ya disini adalah disini adalah Choro Lawe Benolo Kalisidi oke beautiful now look at this beautiful jadi dari pos tadi ada informasi street sign menginformasikan bahwa 100 meter dari dari saluran irigasi tersebut ada rest area 100 meter dari pos oke hmm nah di rest area nya juga ada toilet ya temen-temen nah toilet kalau mau toilet bisa lewat sini I'll show you akan tunjukkan tetapi untuk jalur kesananya melalui jalur bawah sana oke hmm nah ini toilet nya toilet dan sini rest area buat istirahat sebentar nah ini ada himbawan dari pesawatnya masker hutani pemprov jateng dan desa wisata Kalisidi untuk membuang sampah pada tempatnya mengenakan masker tidak berkerumunan menjaga jarak of course dulu 3M sekarang 5M hehehe 3M sekarang 5M itu toilet nya ya kalau mau istirahat bisa duduk-duduk disini oke nanti bisa lanjut trekking nya lagi dari sana turun lanjut ke bawah trekking nya ada juga spot foto ada juga rumah kayu tapi bukan rumah kayu ini seperti pos gitu tetapi sudah rusak terawat kembali butuh renovasi lagi ya perbaikan lagi untuk pesawat oke disini terlihat ada beberapa pohon yang tumbang mungkin karena faktor usia ataupun tekstur daripada bukan tekstur ya apa ya bahasanya kontur ya kontur daripada kemiringan gunung tersebut sangat curam ya mungkin di elevasi 65 sampai 75 derjat ya tingkat kemiringan untuk hidup yes this is a surprise for you ya bagi yang mau mandi mandi bisa mandi mandi disini ya disini juga spot nya bagus untuk mandi mandi tidak perlu terlalu dekat dengan air terjun nya tapi yang ingin merasakan atmosfer atmosfer air terjun nya lebih dekat bisa langsung menuju ke sana but one more one more jangan terlalu dekat ataupun mandi langsung di posisi air terjun nya ya mungkin tekanan lebih tinggi yang bisa berbahaya buat kamu juga jadi for you safety mandi di sekitaran air terjun nya aja jangan langsung dari air terjun nya oke nah saya coba record sekitar berapa ya sekitar 20 meter radius radius 20 meter ini dari air terjun ada beberapa teenagers pemuda sedang bermandi dan disini ada informasi ya bahwa dilarang untuk bermandi mandi dilarang untuk mandi dengan radius 5 meter 5 meter dari air terjun jadi untuk mereka-mereka ini masih radius sekitar 10 meter i think jadi mereka masih cukup aman dari himbawan tersebut patuhi himbawan-himbawan yang ada disini ya teman-teman karena itu dengan keselamatan kita juga for you safety untuk air terjun nya ini ketinggian nya sekitar berapa ya mungkin 20 meter kali ya ketinggiannya i don't know about it exactly maybe 20 meters or more ok enjoy oh beautiful i love it eng 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 ok 1 2 3 yeah we got the waterfall kita telah sampai di air terjun nya namun handphone saya harus saya matikan karena di sini itu apa drop eh water apa ya embun-embun nya itu sangat tinggi pokoknya indah sekali let me trust the water ok wow airnya sangat dingin ya namanya juga air pegunungan ya sangat dingin ok ok this is the surprise one see you 2 4 5 4 5 5 10 tempat turut